Audio Jumbo Audio Jumbo Redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita secara resmi melaporkan seorang kolektor pasir timah yang diduga ilegal sekaligus pemilik meja goyang yang diduga ilegal Subungan ada temuan hasil investigasi di lapangan adanya aktivitas mesin meja goyang pasir timah yang diduga beroperasi secara ilegal yang berlokasi di Desa Simpang 4, Desa Cerucuk, Kejamatan Badaw Maka atas dasar Undang-Undang Pokok Pers No. 40 tahun 1999 atas dasar Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atas dasar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 atas dasar Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2022 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral serbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan Pasal 35 huruf C dan G No. 104 atau pasal 105 tentang Minerva Maka bersamaan dengan kami atas nama redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita bersamaan dengan ini melaporkan adanya dugaan mesin goyang ilegal dan pembelian pasir timah yang diduga ilegal Berdasarkan pengakuan salah satu karyawan yang bekerja di areal mesin goyang tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan mesin goyang tersebut merupakan milik Riki Sejauh ini ada pun alamat keberadaan mesin goyang yang diduga ilegal tersebut berlokasikan di Jalan Raya Membalong, Desa Cerucuk, Kecamatan Badaw, Kabupaten Tanjung Pandan Belitung Bersamaan dengan ini pihak redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melampirkan foto serta titik koordinat lokasi mesin goyang tersebut Dari Tanjung Pandan Belitung, redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan Terima kasih telah menonton!